Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus ketemu PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi Dodo baik-baik saja. Megawati menyebut penolakan terhadap wacana Presiden tiga periode membuat hubungan dirinya dan Jokowi diisukan memburuk. Hal itu disampaikan Megawati saat memberi sambutan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia pada hari Senin. Namun Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prajitno memprediksi hubungan keduanya berbeda di panggung depan dan panggung belakang. Adi meyakini bahwa Megawati dan kader PDIP lainnya masih marah atas perlakuan Jokowi pada pemilu 2024. Meski demikian Megawati ingin menunjukkan sikap politik yang dewasa dan berupaya menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan. Sementara itu ketua umum relawan solidaritas merah putih Silvester Matutina meyakini hubungan Presiden Jokowi Dodo dengan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri baik-baik saja. Silvester menilai keduanya hanya berbeda dukungan saat pilpres. Sebetulnya dinasti politik ya kita tahu tentunya semua. Ya kita harus mengaplikasi dan kami juga yakin Pak Jokowi juga baik-baik saja ya. Tidak ada masalah sebenarnya dengan Bu Megawati. Hanya memang ada perbedaan ketika dukungan untuk pilpres kemarin. Intinya itu. Tapi ada juga itu bahwa mengenai tiga priori yang dikemukakan oleh Bu Megawati. Hubungan Jokowi-Megawati yang selama ini diisukan memburu kali ini dibantah oleh Megawati sendiri yang mengatakan hubungan mereka baik-baik saja. Benarkah demikian? Akan saya diskusikan bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno dan juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silvester Matutina. Nah selamat malam Bang Silvester, selamat malam lagi Mas Adi. Selamat malam Bang Silvester. Baik. Mas Adi, Bang Silvester kita dengarkan bersama dulu pernyataan dari Megawati Soekarno Putri. Apa itu tidak tahu ngomong. Yang namanya apa? Mengatakan katanya saya tidak ini sama Presiden. Loh enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Loh saya sama Presiden ya baik-baik saja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukuman katakan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh. Mengatakan boleh apa tidak. Itu kan musim majelis permusyawaratan rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya Presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan dirubah itu top MPR. Saya tanya pada ahli Tata Negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, topnya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau nyanggah? Bang Adi, kenapa baru sekarang Megawati menyanggah bahwa hubungannya dengan Jokowi tidak baik-baik saja Bang Adi? Ya saya kira Megawati ingin menunjukkan kepada publik sebagai ketomu partai, sekaligus sebagai mantan Presiden yang berjiwa besar terkait dengan manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi. Setidaknya ini kan panggung depannya. Karena apapun kan sebenarnya banyak juga kritik ataupun sentimen negatif ketika misalnya PDIP itu terlampau agresif, memberikan seserangan secara terbuka kepada Jokowi, itu berdampak misalnya kekurang kondusif bagi elektabilitas dan perolehan suara yang didapatkan PDIP dalam menghadapi Pilpres dan Pilat. Jadi wajar kalau kemudian misalnya dalam berbagai kesempatan, Megawati itu statement-statementnya sekalipun bersaya agak cenderung melunak, bukan sikap politik PDIP yang dulu misalnya kita kenal cukup agresif ya, bahkan sangat terbuka memberikan serangan politiknya kepada penguasa, termasuk waktu ketika SBI sedang berkuasa. Saya kira kawan-kawan PDIP saat itu cukup menyalak ya sebagai partai oposisi. Megawati tentu ingin menegaskan juga dalam banyak hal bahwa apa yang terjadi pada hari ini terkait dengan sikap politik Jokowi dengan PDIP adalah hal biasa. Meski harus kita akui bahwa di panggung belakangnya kawan-kawan PDIP, kader-kader PDIP, elit-elit PDIP itu kan sangat mendidih pastinya, karena dinilai Jokowi itu berpisah jalan dan meninggalkan PDIP yang itu terbukti, telah merugikan PDIP cukup banyak. Pilpres kalah, sekalipun beleknya menang, PDIP ini kan suaranya turun secara signifikan, hilang hingga 3%. Jadi ini yang sepertinya bahwa PDIP sedang mencoba untuk melakukan recovery politik, bahwa sikap kritis itu tidak harus ditunjukkan dengan sikap yang menyalak, terus-merus misalnya memberikan satu argumen-argumen yang sebenarnya agresif ya, tapi pada hal-hal tertentu PDIP juga ingin menegaskan, apapun judulnya, ya bahwa Jokowi itu adalah produk yang mereka lahirkan. Jokowi ini adalah kader PDIP yang tumbuh dari bawah, dari Solo, kemudian di Jakarta, dan menjadi presiden di Republik Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian kritiknya itu tidak sesadis yang dibayangkan oleh publik. Saya termasuk yang dulu memprediksi ketika Jokowi bermanover cukup ekstrim, memilih jalan berbeda dengan PDIP, PDIP pastinya akan menumbuhkan tanduk-tanduk bantengnya untuk melakukan seludukan ke Jokowi, tapi itu tidak dilakukan. Ini bagi saya bagian dari komunikasi politik sebenarnya, itu sebagai upaya mencitrakan PDIP melakukan transformasi politik, tidak lagi seperti yang dahulu kalah, tapi secara perlahan sikap kritisnya itu bisa ditunjukkan dengan sikap-sikap yang elegan, lebih wise, dan sebenarnya lebih bisa diterima oleh akal. Baik, itu artinya panggung depan dan belakang ini berbeda, depan versus belakang. Bang Silvester, tanggapannya bahwa panggungnya beda nih depan sama belakang, Bang. Ya, awalnya saya sangat mengapresiasi ya, dan juga tentunya masyarakat mengapresiasi bahwa Ibu Megha mengatakan hubungannya dengan Presiden Jokowi, apakah itu sebagai pribadi atau sebagai Presiden, itu baik-baik saja. Tapi ada buntutnya yang juga menurut saya kurang bijaksana ya, menuduh Pak Jokowi itu mewacanakan atau ingin tiga periode dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Yang menurut saya, Ibu Megha Wati telah menerima info yang salah, atau tuduhan ini sangat tidak berdasar, tidak mempunyai fakta, dan juga tidak mempunyai bukti yang bisa kita bertanggung jawabkan. Nah, tadinya saya juga sepakat dengan Mas Adi bahwa kita happy ya melihat sosok para pemimpin ini bisa bersatu, memberikan tauladan yang baik. Tapi ternyata bahwa ucapan Ibu Megha Wati ini masih ada buntutnya ya, yang menurut saya beliau ini mendapat info yang sangat-sangat salah atau info-info bohong ya, saya nggak tahu ya teman-teman pembisiknya ini. Karena memang isu tiga periode atau perpanjangan ini, Pak Jokowi sendiri berulang-ulang kali, dalam kesempatan manapun, itu tidak mau. Karena beliau mengatakan bahwa itu menampar dan menjilat ya. Dan memang kalau kita lihat situasi waktu itu, kalau memang ada isu Pak Jokowi tiga periode atau perpanjangan, berarti Pak Jokowi ini rakus dengan kekuasaannya. Berarti itu nggak ada. Waktu kami bersama teman-teman mengundang Pak Jokowi, ada acara Nusantara Bersatu, yaitu Pak Jokowi mengatakan ada sosok yang baik, yaitu yang rambut putih atau yang keningnya berkerut. Atau Pak Jokowi waktu itu, kita masih ingat kalau nggak salah di Pemalang, ya, mengatur agar Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu bertemu. Gitu lho. Jadi, bener-bener hasil daripada kebohongan ini adalah sesuatu hal yang memang hanya ditiupkan untuk menyesatkan. Ya kan, jadi memang Pak Jokowi ini kalau menurut saya adalah manusia yang sangat sabar ya. Sebenarnya Pak Jokowi... Bang Silvester, baik itu kan artinya hubungan mereka baik-baik saja. Kalau memang hubungannya baik-baik saja, kenapa hingga saat ini setidaknya Pak Capil Pres, belum ada tanda-tanda akan bertemu nih? Jokowi dodo dengan Megawati. Gini, kalau Pak Jokowi baik-baik saja ya. Pak Jokowi diserang. Diserang itu bukan hanya Pak Jokowi pribadi ya, tapi anak-anaknya, istrinya, bahkan cucunya yang kecil yang etes pun diserang. Tapi beliau tidak pernah membalas, tidak pernah mengatakan hal yang jelek pada Ibu Megawati. Sedangkan kita tahu Ibu Megawati pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa. Belum lagi orang-orang PDIP ya, kita ingat, ya seperti Pandana Baban, ya kan, ya mengejek gitu loh. Ya kita lihat, bukan apa ya, maksudnya kan kita tahu Pak Pandana Baban ini siapa, ya kan, mantan korutor, tapi bisa-bisanya menjelekan orang. Termasuk yang kita ingat lagi, Pak F.S. Udi, bagaimana melangat dan mendoakan orang yang berkhianat ke Kabupu Megawati ini dan PDIP akan mendapatkan hal-hal yang buruk. Termasuk mengatakan Ibu Iriana itu, sampai hal yang pribadi ya, menurut saya sih tidak menghadiri pemakaman mertuanya, yang saya saat itu menghadiri ya, pemakamannya. Dan memang Ibu Iriana enggak hadir, anaknya yang perempuan kahian enggak hadir, cucu-cucunya enggak hadir. Tapi Ibu Iriana yang saya juga menghadiri tahlilan ya, hari pertama. Baik, Bang Silvestar. Itu artinya upaya silaturahmi memang sebenarnya belum berhasil untuk dilakukan ya? Ya kalau kita lihat sih tergantung dari Ibu Mega ya. Apapun Ibu Mega kita lihat lagi sejarah bagaimana Ibu Mega dengan baik. Termasuk dengan Gus Dur ya. Kalau saya yakin Pak Jokowi ini manusia yang paling sabar, manusia yang bijaksana, beliau tidak pernah dendam, tidak pernah marah, tidak pernah ngamuk, bahkan menjelekan Ibu Mega. Baik, Bang Silvestar. Mohon maaf harus saya potong, Bang, karena saya harus ke Mas Adi. Mas Adi, seberapa penting silaturahmi ini terjadi jika memang klaimnya hubungannya baik-baik saja? Ya tentu penting ya. Untuk mengkonfirmasi sebenarnya hubungan antara kedua tokoh ini tak ada persoalan yang cukup serius. Ya, meski pada saat yang bersamaan sebenarnya percuma ada pertemuan antara kedua tokoh ini kalau sebenarnya jarak psikologi antara keduanya itu tidak bisa dihilangkan satu sama yang lain. Jadi kalau pertemuannya cuma formalitas untuk kebutuhan foto-foto, untuk kebutuhan konten misalnya, saya kira itu tidak ada gunanya. Yang paling penting sebenarnya barrier dan jarak psikologis antara Megawati dan Pak Jokowi ini bisa hilang. Jadi tanpa pertemuan sekalipun, tanpa ada foto-foto sekalipun, BG saya itu akan menyelesaikan persoalan. Karena tanpa itu semua, saya kira perang terbuka antar pendukung gitu ya, termasuk ader PDP dan para loyalisnya Pak Jokowi, ini akan berlanjut sampai kapanpun. Kita memang sering mendengar pernyataan-pernyataan yang misalnya cukup soft dari Megawati sebagai gigot umum. Tapi kan di seberang yang lain, kita tidak bisa menutup mata. Elite-let PDP yang lain kan tanpa henti menggerting Jokowi, tanpa ampun. Nah, biasanya yang membela Pak Jokowi, per hari ini yang sering adalah Bang Silvestre ini, mempatahkan keadaan, memberikan argumen-argumen bahwa serangan itu dianggap tidak rasional. Ini kan menjadi satu simbol sebenarnya, betapa di hal-hal tertentu antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu memang belum ketemu, belum klop 100 persen, belum ada islah dan perdamaian apapun yang terjadi di antara keduanya. Inilah yang saya sebutkan, bahwa di backstage panggung belakangnya, Pak Jokowi dan Ibu Megawati itu pasti sekaling mendidih satu sama yang lain. Februari ini baru beberapa bulan yang lalu, mbak Cacah. Belum genap. Pasti lupa politik antara satu sama yang lain itu belum bisa disembuhkan. Begitu saja. Baik Mas Adi, saya akan langsung ke Bang Silvestre. Bang Silvestre, pendek saja tanggapannya seperti apa? Bahwa sebenarnya ini masih jauh masalah psikologisnya di panggung belakang. artinya bahwa Pak Jokowi sih baik-baik saja ya. Tapi serangan itu kan masih ada. Kalau boleh ya kan, serangan-serangan itu tolong dibuktikan. Ya kan, yang Pak Jokowi melanggar konstitusi. ini tolong dibuktikan. Terus tiga priode perpanjangan tolong dibuktikan. Termasuk bila perlu, sekalian Pak Jokowi di impeachment aja gitu loh. Gak usah tanggung-tanggung, dibawa ke pengadilan. Kalau bersalah, itu yang kita inginkan. Jadi, biar clear masalah ini. Jangan, hanya isu, terus fitnah, gosip, yang menurut kami, Pak Jokowi sendiri, tidak pernah membalas dendam atau melakukan hal sama yang seperti dilakukan kawan-kawan kita itu gitu. Intinya sih disitu aja. Baik, namun yang paling... Biar masyarakat tahu gitu. Bahwa Pak Jokowi telah melakukan tindakan pidana, melanggar undang-undang, atau melakukan abuse of power. Tolong tunjukkan ke masyarakat. Baik, yang paling penting sebenarnya bagaimanapun harus dijaga ya, agar akar rumputnya ini, rakyat-rakyatnya ini bukan justru mereka yang bersih tegang. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno dan juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silvester Matutina telah bergabung malam hari ini bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih.